Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Amin amin ya rabbal Buat teman-teman yang baru berkunjung ke Cak Mujib TV Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe Terima kasih Oke disini ada sebuah rukasan daripada kawan-kawan sekalian Kisah kawin dengan perempuan tudung labu Oke ini daripada Arrahman TV Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe Linknya ada di deskripsi langsung saja di klik dan subscribe Terima kasih Langsung saja guys kita play videonya Let's go Oke Arrahman TV Masya Allah cantik Ingat tak kisah yang seorang lelaki tu Dia nak sangat kahwin dengan perempuan tu Perempuan tudung labu Sekali dia nampak perempuan tudung labu tu Dia kata Saya nak sangat kahwin dengan awak Awak sudi tak? Atau perkanya Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Allah Macam inilah Saya tak tahu kena tanya mak ayah saya Tanya ayah saya dulu Boleh Tunjukkan saya Rumah ayah awak Perempuan tu pun jalan Dia follow kat belakang Teringat dia kisah Nabi Yusuf Allah Macam ni Boleh tak awak jalan di belakang Biar saya jalan di depan Takut terganggu iman saya Rumah lelaki Yang perempuan tu dalam hati Apakah ini jodohku? Wazik Jalan, jalan, jalan Sampailah kat rumah ayahnya Sebelum sampai rumah tu Dia berbual gitu Ayah awak kerja apa? Tak kerja dah Pencen Oh Pencen apa? Pencen pejabat agama Ha? Pejabat agama Haa Habis sekarang buat apa? Tak ada buat apa-apa Sekarang ni dekat kampung Dia jadi imam satu Imam satu Dia mati ni Dia apa pun tak pandai Tak apa Rumah awak mana? Tuhan yang bumbu biru Tak apa Awak tunggu sana Kejap lagi saya sampai Dia pergi kedai Beli jubah Beli serban Allah Tak berbakul ni Sobat ni Sampai kat rumah pakcik tu Dia bukan tunduk lagi dah Menyerap Menyerap Macam oleh gonggok Kau ni pahal lah budak Dia pun salam Cium tangan Berjilat ni Hish Budak ni Apa hal ni? Pakcik Saya berhasrat Untuk menjadikan anak pakcik Sebagai isteri saya Yang sah Saya tak nak buat yang Bukan pada dia Orang agama ni Orang agama ni senang Beginilah Kalau dah itu Jodoh anak pakcik Pakcik terima Pakcik redha Senang Dah jodoh dia Betul Betul Budak ni jahil Yang jantan ni Setiap waktu Dia pergi semayang kat masjid Subuh Zoho Asa Maghrib Isyak Tak tinggal Bapak mentua dia Yang jadi imam satu pun Pergi masjid Time bertugas Dia tiap-tiap waktu pergi Sekali bapak mentua ni Tak puh hati Malam ni Maghrib Semayang kat rumah Dia ngangguk Bini pun bagi warning Abang Abang jaga-jaga tau Jaga-jaga apa? Kalau dah Abah Suruh semayang kat rumah tu Mana nak suruh Abah Jadi imam tu Apa pula Abah imam satu Dia lah imam Saya ingatkan aje Malam tu Masuk maghrib Ayah dia azan kat sekambi Allah barallahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Sampai sudah Lepas tu masuk Baru ni Takpe Biarlah orang tua ni azan Aku komat Kejap lagi Baru ni nak komat Pak mentua dia tahan Tak payah Allah barallahu akbar Dia pun pandang Sudah Lepas tu Ayah ni cakap Kamu jadi imam Saya bah Yelah kau lah jadi imam Berapa kamu main lagi Jantan dalam rumah ni Kalau jadi imam Dia pun pandang bini dia Bini dia Bini dia dah bagi warning Siang tadi Akhirnya Dia pergi ke depan Bapak mentua dia belakang Isteri dengan mak mentua dia belakang Sekalilah Saf belakang Dia pun Allahu akbar Lepas tu Sanyap Tak berbunyi Bunyi Alhamdulillah 10 minit Kerik 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 Tak boleh Kerik 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 Sudah hanya dah lima Bapak mentua pun Agar-agar Allahu akbar Hei Tak tahu Ilaha Kenapa kau tak tahu Nervous Oh dia bagi alasan nervous Nervous Kau duduk belakang Jadi bapak mentua Dia depan Dia belakang Mak mentua dengan isteri Dia belakang sekali bapak menang, Allahuakbar bapak mentua dia nak uji dia kalau dia terlupa ok, ok, ok Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik 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 dia suruh menantu dia tolong Malik yang menantu dia apa kena orang tu Malik 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 lagi bini dia cucuk cucuk suami dia Likiyah middin dah pek dah Malikiyah middin Bapak mentua dia puan hati lah patihah lah tolong sampai Amin dia cuba ayat paling pendek Sekali pulak Bismillahirrahmanirrahim Inna'a 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 Yang menantu tadi Malik ni na'a pulak Inna'a na'a na'a yang bini dia cucuk Sok abang tak tahu ayat ni Langsung nak mentua dia Inna'a Inna'a wa'inna'a ilahi rojum Dah tak tahu lah Aduh Kau nak belajar Tu sebab sebelum kahwin belajar dulu Tu sebab orang kan ada sekarang ni je nak kahwin dengan orang yang tak tahu Contohnya ada orang nak masuk Islam Suruh dia belajar dulu Bukan kahwin baru ajar dia Betul Susah nanti Kan Saya teringat kisah Ruah Abah Saya beritahu saya dulu Ada satu kisah dekat Masjid India di Seremban Ada seorang mu'alab ni Dia meniaga Depan masjid tu Dia meniaga lepas maghrib Dalam maghrib lah Maghrib Menjelang maghrib Dia celupkan pisang-pisang dalam tepung Azan Allah Allahuakbar Dia akan masukkan dalam kuali yang besar tu Masuk Masuk pisang tu Lepas tu dia masuk Semayang Timing dia Imam bagi salamnya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Dia akan keluar terus Tengok Angkat goreng pisang dia Sedang cantik Elok Pisang goreng dia tu Timing dia Semayang maghrib Ok Maksudnya ikut 5 minit 6 minit lah Salam salam Solat maghrib tu Dia akan keluar Memang sedang elok Angkat pisang goreng Ok Apa hari tu Imam tu Ke ayat Lain Bula ayat Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Kulia ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Wala antum abidun Ma'abudu Wala ana abidun Ma'abattum Wala antum abidun Ma'abudu Wala ana abidun Ma'abattum Wala antum abidun Kenapa kat situ Wala antum abidun Ma'abudu Wala ana abidun Ma'abattum Wala antum abidun Kat situ Yang mu'alab ni tadi Hanguih lah Gua pisang aku ni Hanguih lah ni kang Hanguih lah ni Wala antum abidun Ma'abudu Dia dah koram Itu wali adin Taramari Lakum di inukum Wali adin Betul lah Bayang dah Bercakap Betul Alhamdulillah Nak takut Subhanallah Lakum di inukum Dia kena jam Macam tu kan Itu wali adin Taramari Lakum di inukum Memang lah Imam dapek Tapi dia bercakap Tadi batal Dia keluar memang Hanguih Misalkan Nambik banah Apa yang dibacoy kan Itu takde ilmu tu Orang takde ilmu macam tu lah Betul Kan Okay guys dah selesai video nya Itulah tadi Ustaz Syamsul Debat Masya Allah Kelaka sangat lah Kisah kahwin dengan perempuan Tudung labu ni Aduh Alamak Memang betul Kena belajar Sebelum menikah tu Kita memang kena Ada ilmu Kena belajar agama Macam tu Dan juga istri kita Juga kena belajar Nah Kalau udah belajar semua Okay lah Belajar pun nanti Akan senang macam tu Ketika menikah pun Akan senang macam tu Tapi kalau Belum belajar Kita nak ajarkan istri kita Kita nak ajarkan suami kita Itu lagi susah tau Sebab apa Kalau udah berkeluarga tu Kita yang difikir itu Bukan apa-apa ya Bukan masalah Dunia saja Tapi Semua Kompleks Ada semua kat situ Maka daripada tu Kita kena belajar Sebelum kita menikah Sebelum kita berkeluarga Kita belajar dulu Pasal apa Macam mana Keluarga macam tu lah Biasa kalau dekat kampung saya Sebelum perempuan Ataupun laki-laki Tukum nikah Dia akan hantar dulu Kepada pondok pesantren Sekitar 3 bulan 6 bulan Lepas tu Baru Menikah Macam tu Ataupun Paling sedikit lah 1 bulan Macam tu Duduk kat pesantren Mengaji sebuah kitab Iaitu dengan Kalau tak silap tu Kitab yang berkenaan Dengan keluarga lah Macam tu So terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah tengok video ini Sampai selesai Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa saya Dan juga Arrahman TV Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax